Halo teman-teman, welcome to Jamescope Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat aja Ya, apalagi di masa PPKM ini Kayaknya nonton Jamescope sih Lumayan asik buat ngisi waktu luang Nah, apakah ada diantara kalian Yang suka sama cerita-cerita misteri Atau kisah-kisah misteri alias kismis Contohnya kayak alien Atau mungkin pembunuhan berantai Terus juga ada orang hilang Atau mahluk-mahluk yang senengnya tuh tampil blur gitu di kamera Nah, biasanya sih hal-hal kayak gitu tuh Dikategorikan sebagai istilahnya apa ya Teori kontrasepsi Salah ya? Teori konspirasi cuy Nah, gue rasa banyak banget ya Orang-orang yang suka dengan hal-hal yang berbau konspirasi gitu Ya, salah satunya gue sih Tapi gue gak begitu edik sih Cuman kayak asik gitu kalo kita mentengin Cocok logi-cocok loginya Nah, kalo lu adalah salah satu dari kaum yang menggilai cerita-cerita misteri Lu pasti gak asing cuy Sama kisahnya Elisa Lem Bahkan ya, gue rasa ya Orang-orang yang gak terlalu into dengan hal-hal yang berbau konspirasi pun Kayaknya pernah juga deh denger kasus ini Oke, jadi Elisa Lem ini adalah seorang perempuan muda Yang ditemukan meninggal di sebuah hotel Yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat Nah, kasus ini mulai dari ditemukan jenazahnya Terus kemudian ada penyebab kematiannya Sampai proses-proses atau kejadian-kejadian sebelum dia meninggal tuh Lumayan diselubungi oleh banyak teka-teki cuy Makanya banyak warganet yang mengulas lagi dan lagi tentang kisah ini Padahal kisah ini itu udah terjadi sekitar 10 tahun yang lalu Tapi lu pada tau gak, kasus Elisa Lem yang misterius ini tuh sempet nyerampet dunia musik Ya, lebih tepatnya sih nyeret langsung seorang pemusik ya cuy Jadi gini, saat sebuah pertanyaan muncul Like, who killed Elisa Lem? Semua orang di dunia maya pada waktu itu juga mulai ikutan beraksi layaknya seorang detektif swasta Jadi ada sebagian orang yang beranggapan Kalau Elisa Lem ini tewas bukan karena kemalangan atau kecelakaan Melainkan karena dibunuh oleh seseorang Nafas gue habis Dan berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan secara mentah dari berbagai situs web Didapatlah satu sosok yang pantas banget dijadiin kambing hitam cuy Dia adalah Morbe Seorang musisi black metal yang juga pernah menjadi tamu di hotel Dimana ditemukannya Elisa Lem dalam keadaan tidak bernyawa So, this guy is a fucking metal artist, right? I mean like, udah pasti dia kayak karakter dia tuh udah pasti gelap, man Dan juga lu tau sendiri lah cuy musik-musik black metal itu kayak gimana ya Nah, hal-hal ini tuh lumayan menjadi faktor-faktor pendukung ya Para detektif swasta itu Untuk menyimpulkan, kayaknya morbid nih tersangkanya Nah, selama bertahun-tahun morbid inilah yang diakini Dia adalah tersangka pembunuhan tersebut ya Terus kan kemudian Ini kan pemahaman dia jadi tersangka kan cuman karena Ulahnya warganet ya Yang menyimpulkan ya hasil cocok logi gitu ya Sedangkan saat mereka menyimpulkan Si morbid ini tuh masih berkeliaran bebas cuy Dan oleh karena itu, para warganet yang seolah-olah mereka adalah penegak hukum Ya, neken terus-terusan supaya polisi nangkep si morbid ini, man Bahkan tekanan publik yang lumayan gak karuan itu tuh membuat si morbid akhirnya memutuskan untuk hilang dari publik cuy Nah, terus kalau si morbid ini hilang, tuduhan orang-orang terhadap dia sebagai tersangka pembunuhan Elisalem Itu bener apa enggak? Nah, tapi pertanyaan itu emang pelan-pelan akhirnya kebuka juga sih sering berjalannya waktu Sampai akhirnya ada serial dokumenter di Netflix Yang judulnya itu adalah Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel So, what the hell is that? Tenang aja ya, kita disini akan bahas bareng-bareng ya Tentang siapa itu morbid dan juga apa sih yang sebenernya terjadi antara dia dan Elisalem di Cecil Hotel Tapi disini gue tuh ngebahasnya gak akan pake gimmick-gimmick teori konspirasi yang gimana-gimana ya Karena fokus kita itu ada di morbid seorang musikus Karena ini channel jalur musik, gue akan ngebahas dari sisi si morbidnya cuy Oke, gue akan merecall sedikit detail tentang kasus Elisalem di Hotel Cecil ini Karena menurut gue, kalau kita langsung terjun ke pembahasan Mungkin lu belum nonton juga Atau mungkin lu gak ada yang tahu, gak ada yang pernah denger tentang si Elisalem ini Ya, jadi pada tanggal 19 Februari tahun 2013 Masyarakat dunia ini digegerkan dengan penemuan mayat Seorang perempuan di dalam tangki air di Hotel Cecil di Los Angeles, Amerika Serikat Nah, mayat tersebut kemudian diidentifikasi sebagai seorang perempuan yang bernama Elisalem Seorang mahasiswi berusia 21 tahun, asal Kanada, yang kuliah di Universitas British Columbia Jadi gini kronologinya, Elisalem ini check-in di Hotel Cecil pada tanggal 26 Januari 2013 Tujuannya adalah untuk liburan Tapi, dia yang seharusnya check-out pada tanggal 1 Februari Itu kok tiba-tiba ngilang dan gak ada kabar Padahal, selama dia liburan, dia itu rajin banget nelfon bokap nyokapnya di Kanada Nah, dari tanggal 26 Januari ke 1 Februari itu kan rentang waktunya 1 minggu ya Jadi setelah seminggu pencarian gak ada hasil Akhirnya Elisalem ditemukan meninggal dunia di dalam tangki air di Hotel Cecil Jadi jenazahnya itu ditemukan berkat adanya keluhan-keluhan para penghuni hotel Tentang, ini kok air hotel baunya gak enak banget ya Nah, kemudian sejak penemuan jenazahnya si Elisalem Mulai banyak orang-orang yang berpikiran, wah ini kayaknya gak normal nih cuy Ini kok ditemuin mayat di dalam tangki air sih Ada sebagian orang yang bilang dia itu bunuh diri Atau gak sengaja jatuh ke tangki air Teori ini muncul ketika mereka melihat riwayatnya si Elisalem ini ternyata punya bipolar disorder cuy Tapi ada juga sebagian orang yang percaya kalau Elisalem ini tuh telah diteror hantu Atau dibunuh oleh seorang maniak Sampai akhirnya pada tanggal 21 Februari 2013 Polisi yang menangani kasus ini tuh menyatakan Kalau Elisalem ini meninggal karena kecelakaan Tapi tetep aja cuy Kesan creepy dari kasus kematian Elisalem ini tuh Lumayan apa ya Lumayan masih memancing rasa penasaran para warga net Atau juga orang-orang yang tau tentang kasus ini Kenapa gue bilang demikian? Karena ternyata ada satu rekaman CCTV Di tanggal menghilangnya si Elisalem ini ya Yang memperlihatkan tingkah-tingkah janggalnya si Elisalem cuy Jadi di video itu tuh ditampilkan tentang gerak-gerik Elisalem Yang kayak lagi ada di adegan film horror cuy Gue gak tau ya Gue gak bisa nampilin video ini Lagian lu bisa cari sendirilah itu di internet ya Untuk menjaga apa ya Gue gak mau dibilang disrespect gitu cuy Kalau gue nampilin video lu tonton sendiri aja ya Nah kalau gue perhatiin ya Expos yang didapet sama Elisalem ini Gak kalah sama Elizabeth Short di tahun 40-an You know it's becoming kind of never ending Misteri gitu ya Yang akhirnya tuh ini menjadi popular culture cuy Culture tau gak lu kultur Nah jadi wajar aja Netflix tuh akhirnya memutuskan Untuk mengangkat kasusnya si Elisalem ini Kedalam serial dokumenternya Crime Scene The Vencing Adacital Hotel Adalah karya dari sutradara Joe Berlinger Yang tayang pada 10 Februari 2021 kemari Nah musim pertama serial ini memiliki 4 episode Yaitu Lost in Los Angeles Secrets of the Cecils Down the Rabbit Hole Dan juga yang terakhir The Hard Truth Masing-masing episode ini punya durasi kurang lebih 50 menitan kalau masalah ya Isinya bagus cuy Mudah-mudahan ada sebagian diantara lo semua Udah nonton dokumenter ini Jadi lumayan bisa connect lah ya Lumayan bisa ngikutin cerita gue Crime Scene The Vencing Adacital Hotel ini Menceritakan tentang sejarah dan juga mitos-mitos di seputar lokasi Yang identik banget sama reputasi buruk tempat tersebut Karena sejak resmi dibuka pada tahun 1927 Sampai akhirnya ditutup sementara di tahun 2017 Cecil Hotel ini lumayan sering banget dikait-kaitin sama kejadian-kejadian kriminal cuy Bahkan pembunuhan Dan di episode keempat lah Baru lo bisa ketemu sama Morbid Sosok yang udah dilebelin sebagai tersangka oleh para warganet Dan di episode keempat inilah Morbid angkat bicara Dan disitulah lo akan tau cerita dari sudut pandang si Morbid By the way, siapakah Morbid? Jangan sampai ketukar ya Morbid yang lagi kita obrolin dengan Morbid yang satu ini Nah kalau Morbid yang barusan tuh Itu adalah proyek solo dari seorang seniman Meksiko Yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1982 Oke, Morbid yang sedang gue bicarakan ini Nama aslinya adalah Pablo Camillo Vergara Mantap kali Nah dia ini sempat tergabung di beberapa band black metal Kayak Slit Riz, Dynasty of Darkness, Synergy of Souls, dan juga Cold As Silent Pablo ini memilih memakai nama Morbid Yang panjangannya itu adalah Morbid Black Star Untuk merepresentasikan alam bawah sadar dia yang gelap Tapi itu gak berarti kalau dia ini adalah lelaki yang jahat cuy Bagi Pablo pribadi, Morbid itu adalah gak lebih dari sekedar karakter fiksi Alias alter ego-nya si Pablo Nah dia ini malah sering banget nyamain Morbid dengan karakter-karakter di film horror ya Karena emang tujuannya tuh untuk nakutin orang Makanya dia danden jadi ya lumayan lah Your typical black metal artist gitu ya Yang kayak suka ngecat-ngecat mukanya Ya tampilin lah gambarnya, editor Jadi kalau dipikir-pikir, Pablo Vergara ini adalah seniman yang serba bisa cuy Kalau lu buka situs webnya nih ya Lu akan nemuin karya-karya seni yang dia buat Kemudian di media lain Dan juga kalau kita ngomonginnya musik Dia ini hampir bisa memainkan seluruh alat musik cuy Apakah dia bisa juga main karinding? Menurut lu gimana ya? Komen di bawah Dan mungkin karir dia sebagai musisi ini akan bisa cemerlang Andai saja Kalau dia gak pernah nginjakin kaki ke Hotel Cecil Morbid Atau mungkin sekarang kayaknya gue panggil dia Pablo aja kali ya cuy Supaya keliat, kedengeran itu lebih CS kental gitu ya Jadi si Pablo ini emang bener Dia pernah jadi salah satu guest di Hotel Cecil Tapi dia cuma nginep 3 hari di Hotel Cecil Nah tujuannya adalah untuk menghindari musim dingin Yang lumayan parah di daerah tempat tinggal dia di Cincinati Itu pun kejadiannya 12 bulan sebelum kasus si Elisalem ini terjadi cuy Jadi kurang lebih berapa tuh? Tahun berapa tuh? Februari 2012 lah Jadi menurut gue boro-boro lah mereka kenal Ketemu aja gak pernah Tapi ya lu tau kan Kalau orang udah mulai merasa kepo gitu ya Udah mulai merasa yakin Merasa benar dengan keyakinannya di dunia maya Mereka tuh gak akan henti-hentinya cuy Buat ngulik-ngulik gitu ya Ini tuh orang yang gue omongin adalah orang-orang yang beranggapan Kalau si Pablo ini adalah tersangka pembunuhan Elisalem Nah mereka ini berhasil menemukan satu video Yang pernah di-upload sama Pablo di akun Youtube pribadinya Dimana dulu dia masih pake nama Morbid Video berdurasi 40 detik itu menampilkan Pablo yang sedang berada di dalam Hotel Cecil Ini kayak ginilah Tapi ya video hasilnya sih udah kehapus Padahal alasan Pablo meng-upload video ketika dia sampai di Hotel Cecil itu adalah pure Cuman untuk nyapa orang-orang di LA cuy Tapi tanggapan yang didapet tuh justru beda ya Jadi kalo bisa gue kutip Dia bilang gini That was it That's all they needed They changed everything for me Jadi video ini tuh Dijadiin Bahan Faktor pendukung Ya Yang menyerempet-nyerempet Kalo si Morbid ini adalah tersangka pembunuhan Elisalem cuy Menurut si Morbid Ya itulah yang dibutuhkan oleh mereka gitu ya Dan mereka mendapatkan itu gitu Apalagi setelah persona dan karya-karyanya Pablo Dengan musik black metalnya itu Diketahui oleh para warganya Jadi mereka makin yakin aja tuh Kalo si Pablo alias Morbid inilah tersangkanya Soalnya gini bro Jadi sejak saat ditemukan video berdurasi 40 detik itu Akhirnya banyak orang Yang semakin kuat ya Untuk melakukan cocok logi Dan juga Annabelle Alias analisa gembel Ya lu tau lah Hal-hal kayak gini tuh khas banget sama orang-orang Penggila teori konspirasi Iya gak sih? Oke Cocok logi yang pertama adalah Dua hari setelah kematian Elisalem Band black metal si Pablo ini Yang namanya Slitris Merilis video musik mereka Dengan lagu yang berjudul Died in Pain Video klip itu menggambarkan Tentang seorang gadis muda Yang dikejar oleh seorang pembunuh Sampai akhirnya dia ketangkep Terus kemudian dibantai sampai mati Tapi ya musik videonya juga udah di takedown sih Sama Youtube ya Bersamaan dengan di takedownnya Akun-akun sosial medianya Pablo cuy Kemudian cocok logi yang kedua Ada lagu Slitris lain Yang masih di dalam album Died in Pain ini Ya Lagu itu berjudul China Nah di lagu ini tuh Liriknya menjelaskan Ada jasad seorang korban Yang terkubur di dalam genangan air di China Dan lu tau apa? Ini gue gak niat rasis ya Si Elisalem ini tuh keturun China Sorry Tiongkok maksud gue Dan mayatnya Ditemukan di dalam tangki air di Hotel Cecil Relate gak sih? Sama lirik lagunya Si Slitris itu Kemudian cocok logi ketiga Ada pula postingannya si Pablo ini Yang menampilkan Dia itu sedang Berada di depan cermin Kemudian di belakangnya tuh ada tulisan The Killer Is Me Tunggu-tunggu Masih ada lagi nih cuy Cocok logi berikutnya Cocok logi berikutnya adalah Ketika para warganet Menemukan sebuah video Yang semakin memojokkan posisi Pablo Kenapa demikian? Karena di dalam video homemade tersebut Pablo tampil dengan Karakter morbidnya Yang sedang berdiri di depan dinding Dimana di dinding tersebut tuh Terpampang jelas Foto-foto menyeramkan Ada foto si serial killer cuy Ted Bundy And Elizabeth 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 Sorry Elizabeth Short Jadi Elizabeth Short ini Namanya udah gue sebutkan lah Tadi di awalnya Elizabeth Short ini adalah Seorang aktris Yang dijuluki Black Dahlia Dan sebelum kematiannya Mengenaskan Di Los Angeles Pada tahun 1947 Elizabeth Short Sempat tinggal di Hotel Cecil Si Gimana para fans Teori-teori konspirasi ini Gak seneng ya Nemu-nemu Faktor-faktor pendukung Yang empuk lah Menurut gue Dan yang lebih gilanya tuh ya Hanya berdasarkan Informasi yang instan Pablo ini tuh Sudah dicap sebagai Tersangka cuy Oleh warganet Sampai muncrat gue Sorry ya Sedangkan sementara itu Di sisi Pablo Dia masih keliatan Saat itu ya Dia masih keliatan Santai-santai aja Kalem-kalem aja Jadi setelah Asik liburan Di Amerika Serikat Pablo ini kembali ke Meksiko Untuk melanjutkan Proyek musiknya Ya sejauh mata memandang sih Keliatannya semuanya Berjalan dengan lancar ya Buat Pablo ya Sampai di suatu pagi Di tanggal 25 Februari 2013 Pablo mendapatkan Pesan dari CS-nya Alias Sohib-nya Kalau dia tuh ternyata Masuk berita Tentang hilangnya Seorang gadis Itu adalah tayangan berita Dari TV Taiwan Yang mengatakan Kalau si Pablo Vergara ini Adalah tersangka utama Atas Kasus kematian Elisa Lam Kemudian Di berita itu juga Si Pablo ini Dikaitkan dengan Ritual-ritual Pemujaan setan cuy Di dalam serial dokumenter Crime Scene The Venice At The Cecil Hotel Pablo ini bilang I was shocked Confused Prior to that I had never heard About Elisa Lam before Ya Artinya adalah Gue kaget banget Terus bingung Dan yang lebih parahnya adalah Gue tuh gak pernah Ngedenger Tentang si Elisa Lam Sebelumnya Tapi kok tiba-tiba Gue masuk berita Dan dituduh Sebagai tersangka Utama pembunuhan dia Gila gak tuh Nah pada awalnya tuh Si Pablo nganggep ini tuh Cuman sebagai jokes aja Sebagai lelucon gitu ya Buat dia sama temen-temennya Bahkan mereka tuh Sampai ngetawain-ngetawain gitu Anjrit Lu masuk berita cuy Gitu ya Sampai pada akhirnya Situasi makin gak kekontrol Kontrol ya Ingat ya Pake R Kontrol Karena semakin banyak orang Yang sadar Sama teori konspirasi Yang menyatakan Kalau si Pablo ini Adalah tersangka Utama pembunuhan Akhirnya banyak orang Yang ngambil informasi Kayak foto Video Tentang si Pablo ini Yang akhirnya mereka tuh Nyebarin hoax cuy Di internet And here comes the bad things ya Pablo mulai dicaci Dimaki Dihina Anjrit cuy Nah kebencian itu Didapat Pablo Hampir setiap hari Selama beberapa minggu Nih ya gue tampilin ya Beberapa sampel Komentar negatif Para warganet Yang budiman Hingga akhirnya dia Memposting video Klarifikasi Ya Dia bilang This is morbid I wanted to inform you That I didn't kill Elisa Lam I am innocent Artinya adalah Jadi dia bilang Ini morbid Ya Gue tuh pengen Ngasih tau Kalo semua Kalo gue ini Tidak membunuh Elisa Lam Gue gak bersalah Tapi tetep dong cuy Gak ada yang percaya Sama pernyataannya dia Bahkan ya Akun Youtube dia Akun Google dia Like everything Sosial media Accountnya dia tuh Diblokir Dan imbasnya adalah Pablo kehilangan Semua materi musik Yang telah dia buat cuy Ketika dia ngira Gak ada yang bisa Lebih buruk Dibandingkan Dengan kehilangan Seluruh akun Sosial medianya Pihak berwenang Meksiko justru Malah ngegerbek Rumah Pablo cuy Seminggu setelah Kemunculan dia diberita Gila gak sih cuy Si Pablo ini kan Ditetapkan sebagai tersangka Cuma berdasarkan teori-teori konspirasi Yang lumayan santer merebak gitu ya Sampai akhirnya polisi Meksiko gitu ya Polisi Meksiko Ngegerbek rumah dia Dan mereka tuh ikut-ikutan Percaya cuy Kalo si Pablo Vergara ini adalah Tersangka Dan gak tanggung-tanggung cuy Yang ngegerbek itu adalah PFM apa kalo gak salah APFPM PFM cuy bener PFM ini kayak FBI-nya Meksiko lah Ya jadi Para anggota PFM ini Menginterogasi Pablo Kemudian setelah selesai Mereka pergi gitu aja Dan juga gak pernah ada penjelasan Terhadap si Pablo Ataupun mereka balik lagi gitu ya Udah Gun Anjir Sadis Kenapa gue bilang sadis Anjing cuy Ini tuh kayak Gimana ya Para warga net gitu ya Ini Akibat dari ulah warga net gitu ya Penyerangan terhadap Pablo ini tuh Gak pernah berhenti Padahal Udah jelas-jelas Polisi setempat tuh bilang Kalo kematian Elisalem ini adalah Akibat dari kecelakaan Reserse LAPD aja sampe ngomong gini Dia bilang Lu bayangin tuh cuy Itu reserse LAPD udah bilang begitu Tapi tetep men Warga net gak percaya Sinting emang lu Lagian pada tahun 2013 tuh Udah jelas-jelas Si Pablo ini tuh ada di Meksiko men Buat ngerampungin Segala proyekan musik dia Dan dia tuh Punya bukti video Yang nguatin Kalo dia tuh bukan Pembunuh si Elisa Dan artinya apa Artinya Ini adalah Menurut gue ya Ini adalah False accusation gitu ya Accusation apa coba Accusation Maksudnya Tapi sayangnya Kejadian-kejadian tersebut tuh Udah terlanjur Nyerang si Kisya Pablo men Sampai akhirnya Dia mesti menjalankan terapi psikologis Ya menurut gue wajar sih Dia sampe terapi psikologis Ya lu bayangin ya Lu gak tau apa-apa Tentang si Elisa LEM Lu tuh taunya cuman Lu cinta musik Ya kan Lu hobi berkarya Tiba-tiba Lu dituduh gitu aja Bahkan Banyak orang mungkin Hampir di sebagian negara Gue gak tau ya Menuduh dia Dan mengkait-kaitkan dia Di kasusnya Si Elisa LEM ini Bahkan ya si Pablo tuh sempet pengen bunuh diri cuy Karena dia saking ngerasa tertekannya gitu Dan akibat hal itu Pablo Vergara akhirnya memutuskan untuk berhenti bermusik Dan juga ninggalin semua atribut black metal dia cuy Dan akhirnya sekarang jadi om-om normis lah istilahnya Tapi bagusnya adalah Dia ini gak berhenti berkarya cuy Si Pablo ini akhirnya memutuskan untuk menjadi sutradara film Bahkan dia itu sampe sekolah di New York Film Academy Dan seenggaknya di tahun 2019 Film yang dia tulis Dan dia perankan Dan juga dia produserin sendiri Yang judulnya Necromurder A Black Metal Story Itu berhasil memenangkan penghargaan Best International Fictional Film Di International Film and Metal Festival Alias F-I-C-I-M-E Ya Visime Ya Visime Walaupun dia juga ngacau gini sih Dia bilang Aduh sedih banget ya cuy ya Ngerti gak loh Google Translate aja ya Pokoknya ini menyedihkan lah Artinya dia setelah kejadian tuduhan itu Dan dia harus ninggalin dunia musik Ya Dia harus ninggalin sesuatu yang bener-bener dia cintai Sekarang jadi sutradara Tetep aja Dia merasa Dia Diri dia tuh gak komplit cuy Poor guy Sabar ya Pablo Ya gue tau lah Kita punya sejarah panjang Tentang Black Metal Dan juga kasus-kasus yang terjadi Terhadap Para pelaku musik Di scene itu Mulai dari pembunuhan Euronimus Oleh Fark V. Kurnus Penikaman yang dilakukan Faust Drummer Emperor Sampai ritual penumbalan neo-Nazi Yang dilakukan oleh Vokalisnya absurd Hendrik Mobus Tapi kan itu hanya Segelintir perkara ya gak sih Ya Lu harus ngeliat dulu nih Dasarnya apa nih tuduhan lu Gak semua musisi metal Especially black metal Itu adalah manifestasi Dari setan cuy Jadi mereka tuh gak boleh Distereotipkan Hanya berdasarkan Musik yang mereka mainkan Dan juga atribut-atribut Yang mereka tampilkan Setuju gak? Nah sejauh ini Kalau menurut gue ya Pablo ini tuh Hanya Sebagai salah satu korban Cyberbullying cuy Terhadap kasus ini ya Jadi menurut gue Dia ini Terbukti tidak bersalah Tapi tetep aja Para warganet Dengan kepintarannya tuh Berhasil Membuat image Seolah-olah Dia emang Tersangka Di dalam kasusnya Elisa Lam Tapi gue gak tau Gimana menurut lu Apakah lu pro Atau kontra Gue pengen tau Kalau lu kontra Coba lu beberin Bukti-bukti Ya Yang menjelaskan Yang menguatkan Tuduhan Kalau dia adalah Tersangka utama Kematian Elisa Lam Tapi lu tau lah Segala sesuatunya Di dunia ini kan Diciptakan berpasang-pasangan Laki Perempuan Benci Cinta Nah dari sekian Banyaknya komentar-komentar Negatif terhadap Pablo Ternyata ada juga cuy Orang-orang yang mendukung Pablo Atas Hal buruk yang menimpanya Bahkan Hashtag Justice for Morbid tuh Lumayan sempet gaung cuy Kemarin-kemarin Pablo sendiri pun gak ngira ya Kalau ternyata banyak juga Orang Yang percaya Kalau dia tuh Bukan tersangka utamanya cuy Nah salah satu orang Yang peduli terhadap Pablo Adalah sutradara Dari Crime Scene The Venice At the Cecil Hotel Jadi tujuan Joe Berlinger Membuat serial dokumenter Di Netflix ini adalah Untuk mengungkap Kebenaran Dan juga Keadilan Untuk Pablo Jadi Joe ini berharap Orang-orang di luar sana Melihat Kalau apa yang udah Dialami oleh Pablo Akibat dari Ulah-ulahnya si Keyboard Warrior itu Sungguh menyakitkan Jadi dia bilang gini People think At the time He first mentioned Oh yeah That guy must be The killer Look at what he's singing about Look At what he looks like Only to find out At the end That he's actually A sweet guy Who was deeply hurt By all this And it kind of Ruined his life Ya kurang lebih Artinya gini Dia bilang Orang-orang tuh Ketika Dia pertama kali Nyebutin si Pablo ya Alias si Morbid Orang-orang beranggapan Oh iya Iya tuh Dia pasti tuh Pembunuhnya tuh Lihat aja Cara Sorry Lihat aja Apa yang dia nyanyiin Terus Lihat aja Dia tuh tampilannya kayak gimana Pada akhirnya Si Joe ini berkesimpulan Sesungguhnya Pablo ini adalah Orangnya sebetulnya Ramah banget Dan apa yang menimpa dia tuh Sebetulnya udah ngancurin hidupnya dia cuy Dan beruntungnya Sejak perilisan serial Netflix tersebut Banyak orang-orang Yang mulai terhubung dengan Pablo Dia berhasil menemukan Komunitas-komunitas Yang isinya tuh Pendukung Si Pablo ya Sampai akhirnya Dia membuat Akun sosial media lagi Untuk para fansnya Malah Dia sempat dapet telepon dari Vokalisnya 32nd to Mars Yaitu Jared Leto Tapi disini Intelijen jalur musik Gak ngedapetin nih Obrolannya Apa yang diobrolin sama Jared Leto Dan juga Pablo Tapi yang jelas Hal itu tuh Sungguh berarti buat Pablo ya Karena akhirnya Dia mulai merasa Banyak orang yang peduli juga Sama dia And he's also finally Ready To give another shot In music Kerennya itu sih Akhirnya Pablo mulai Memberanikan diri Untuk reuni Dengan temen-temennya Di Slit Race Dan mereka kembali bermusik men Dia pake lagi tuh Karakter morbidnya Dan sekarang Mereka ini sedang disibukkan Dengan promosi album debut mereka Yang berjudul Died in Pain Nah album debut ini tuh Dirilis ulang Sama label yang namanya The Silent Steel Records Nah Pablo ini pernah ngomong Seven years of being in limbo You know It was pretty bad I'm still impressed That things are starting to work out In my favor The music is fantastic And we're in the studio now So it's a bit of A closer for sure Sekarang lo bisa cek Video musik barunya dia Untuk lagu Died in Pain Di akun Youtube Pribadinya Pablo Vergara Ya belum luntur lah Semangat si morbid Blackstarnya ini Keren Yang gue salut dari Pablo Vergara ini adalah Dia berhasil bangkit Dari keterpurukan Dan sekarang Dia lagi gencar-gencarnya Melakukan gerakan Anti-cyber bullying Tapi mungkin Satu-satunya Yang disayangkan adalah Si Pablo ini Belum Pernah mendapatkan Perminta Maafan secara langsung Dari orang-orang Yang pernah Ngebully dia Tapi syukurnya Si Pablo ini Lumayan strong ya Untuk menganggap Hal itu Sebagai bahan Pembelajaran hidup So buat kalian Apa pelajaran Yang bisa dipetik Atau didapat Dari kasusnya Si morbid ini Lo sadar kan Kalau pada akhirnya Nggak ada Teori Konspirasi Yang mendekati Kebenaran Morbid adalah Seorang musisi Black metal Udah titik Dia itu bukan Pembunuh Atau kalau Lo masih berkeyakinan Bahwa dia adalah Seorang pembunuh Seperti yang Gue sebutin tadi Di tengah-tengah Cerita gue Coba lo beberin Bukti-bukti Yang konkret Yang akurat Yang menunjukkan Kalau dia ada Tersangka utamanya Dan untuk Kejadianas Yang menimpa Elisa Lam Di Cecil Hotel Gue turut berduka cita Pastinya ya Semoga Almarhumah Tenang di alam sana Dan Segala permasalahan Yang menyangkut Tentangnya Udah lah Clear aja Gitu ya Terakhir yang gue inget ya Ada Sebuah band misterius Yang bernama Skind Mereka Mendedikasikan Lagu mereka Dengan judul Elisa Lam Lu cek aja deh Di Youtube Kok ngepercaya Dan menurut gue Kematian Elisa Lam ini tuh Emang tragis ya Tapi misteri Di seputar kematiannya lah Yang akhirnya Membuat kisah ini tuh Tetap mempesona Anjay All right Itu tadi semua adalah Pembahasan kita Pembahasan gue Lebih tepatnya Tentang Pablo Vergara AKA morbid Yang dituduh Menjadi tersangka utama Kasus pembunuhan Padahal Tuduhan tersebut Salah Gue udah jelasin Secara lumayan detail Why It can happen Gitu ya Dan gue rasa Informasi gue Udah cukup Cuy Buat Lo yang mau komentar Tentang episode ini Coba Komentar di bawah Atau buat lo yang punya Ide Untuk gue Kayak Next episode gue bahas apa ya Please Comment di bawah Oke Siapa tau Itu bisa gue bahas Ide lo Ya Jadi Tetap sehat-sehat Di rumah Pake masker Cuci tangan Ya Kalo bisa Double masker Double sempak Gitu ya See you on the next episode Ciao